Intro Serapan dana alokasi khusus DAK Fisik Berau tahun 2021 dinilai masih rendah. Pasalnya jika dibandingkan dengan DAK 2020 jauh lebih baik, sebab terserap hampir 98% dari total pagu. Pada tahun 2021 ini, dari total pagu DAK yang tersedia sebesar 123,84 miliar rupiah, hanya baru terserap sebanyak 1,1% atau 1,3 miliar rupiah saja. Jadi kan gini, ada pagu. Pagu tadi disampaikan berapa? 123 miliar ya. Nah kemudian ini yang kita lihat dulu, ini kan banyak yang harus dikontrakkan. Tapi kontraknya itu baru 47 kontrak yang sudah selesai. 47 kontrak dengan nilai 5 miliar, sekitar 5 miliar. Nah 5 miliar, data pidato saya tadi bisa diambil. Jadi kan masih kecil sekali tuh, 123 tapi yang dikontrakkan baru 5 miliar. Nah dari 5 miliar itu kan ada yang uangnya sudah cair. Sri Juniarsi juga menyebutkan, rendahnya serapan dari OPD terkait lantaran petunjuk teknis penggunaan anggaran yang berubah-ubah, sehingga menyulitkan dalam proses penyerapan. Saya tadi sudah menekankan, saya telah berarti sudah mengapresiasi kepada OPD-OPD yang sudah menerima apa namanya, percepatan penyeluruhan tersebut. Dan saya kembali menekankan kepada OPD-OPD yang mungkin masih mengalami kentalak kendala. Saya berharap dalam waktu kurang lebih, kurang dari satu bulan ini mudah-mudahan bisa dikejar supaya bisa mencapai, kalau tahun lalu sampai 99 persen untuk kentalak kendala. Saya rasa ini bukan merupakan pengalbaru bagi mereka, cuma ada mungkin sedikit lelep gitu ya. Tim Liputan Kaltim Tara TV melaporkan. Tim Liputan Kaltim Tara TV 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 Tim Liputan Kaltim Tara TV